Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 11 Dewan Prodekan Praat Republik Indonesia, Ibu Menteri Keuangan, sejarah sejarahnya, Pak Gubernur Bank Indonesia, Pak La OJK, yang berserta sejarahnya. Singkat saja, karena yang kita ambil akan kita putuskan pada hari ini, atau setelahnya, adalah terkait dengan asumsi makroekonomi, berkaitan dengan pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi, kemudian minatukar, dan seterusnya. Saya kira tadi sudah banyak yang sudah dibahas. Kami hanya ingin mengingatkan pertama adalah terkait dengan tema rencana kerja pemerintah pada tahun 2025, adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan tahun 2025 itu menjadi tumpuan, harapan kita semua, menuju Indonesia emas 2045, pembangunan 20 tahun ke-2 setelah reformasi ini. Sasaran pembangunan tahun 2025 yang juga sudah pernah dibahas sama-sama di Komisi 11 ini, untuk mencapai target JNI per kapita pada tahun 2025, 5.500 USD hingga 5.520, tingkat pertumbuhan yang ditargetkan sebagai sasaran pembangunan dari 5,3 hingga 5,6, yang kemudian nanti diturunkan pada sasaran pembangunan di setiap provinsi. Tingkat pengangguran terbuka 4,5 hingga 5, tingkat kemiskinan 7 hingga 8, kemudian rasio Gini 0,379 hingga 0,382, indeks modal manusia 0,56, penurunan GRK 38,6, nilai tukar, nilai tukar petani 115 hingga 120, dan nilai tukar nelayan 105 sampai 108, yang kedua nilai tukar itu kita kenal sebagai indikator pembangunan nasional. Di dalam RKP telah direncanakan sasaran pembangunan di tiap provinsi dan intervensi pembangunannya. Sebagai contoh misalnya, untuk provinsi Nusra Tenggara Timur, pertumbuhan ekonominya adalah next, antara 4,75 hingga 5,65, kemudian kemiskinan di 15,32, tingkat pengangguran terbuka di 0,49, Human Capital Index-nya di 0,47, rasio Gini-nya di 0,319, dan intensitas emisi gas rumah kaca di 61,82. Highlight intervensinya, pengendalian penyakit TB, percepatan penurunan stunting, penurunan kematian ibu dan bayi, perluasan jaminan kesehatan. Dan selanjutnya di halaman 10, kami akan tunjukkan mengenai perhitungan tadi, 5,500 hingga 5,520. Tahun 2023, Indonesia, ZNI per kapitanya mencapai 4,870, dan berdasarkan trajektori yang kita harapkan untuk graduate middle income trap pada tahun 2045, maka pada tahun 2025, kita berharap kita bisa mencapai 5,500 USD per kapita. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Cukup. Begitu, Ketua. Karena Pak Dolphy sudah tertawa dengan pencapaian seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.